Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel Sinek Metodata Indonesia Saya Muhammad Fakya Bilowo Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Who is Xcore and Open Networking Insight Xcore sendiri adalah bagian dari Acton Group Dimana Acton Group ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur Nah Acton Group ini sudah melakukan desain dan development Semenjak tahun 1988 Lalu go to market dengan menggunakan perusahaan Xcore Semenjak tahun 2004 Nah bidang yang dimiliki oleh Xcore tersebut adalah Traditional and Open Networking Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya Bahwa bidang utama dari Xcore adalah Traditional and Open Networking Maka tiga pilar utama dari Xcore tersebut adalah Yang pertama tentunya Open Networking Yang kedua adalah Enterprise Carrier Dan yang ketiga adalah Wireless Lalu apakah benefit dari Open Networking ini? Yang pertama bisa kita lihat benefitnya adalah kebebasan Jadi user atau client dapat bebas memilih software yang dia inginkan untuk perangkat kerasnya Jadi ada bermacam-macam tipe software Open Networking tergantung kebutuhannya Contohnya jika kita ingin menggunakan switch atau hardware untuk enterprise Maka kita bisa memilih yang khusus untuk enterprise Lalu jika kita ingin menggunakan hardware tersebut untuk data center Maka ada juga software-software yang khusus untuk data center dan lain-lain Lalu kita masuk ke konsep dari Open Networking Jadi disini ada tiga konsep dan saya akan menggunakan satu persatu Yang pertama adalah bare metal Konsep dari bare metal ini adalah dimana customer mendevelop sendiri OS untuk hardwarenya Jadi dalam case ini customer-customer yang mendevelop OS tersebut menggunakan hanya hardware dari H-Core Jadi mereka mendevelop sendiri sesuai kebutuhan mereka Lalu memasukkannya ke dalam hardware Open Networking Jadi contoh-contoh customer yang menggunakan konsep bare metal tersebut Yaitu Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon Lalu konsep kedua yaitu white box Jika pada konsep sebelumnya customer mendevelop sendiri OSnya Dalam konsep kedua ini Customer memakai software Open Networking yang sudah ada Contohnya menggunakan Cumulus, PKA8, IP Infusion, dan Big Switch Nah tipe konsep dari Open Networking yang ketiga yaitu bright box Nah ini kurang lebih sama dengan white box Akan tetapi ditambahkan brand Jadi customer menggunakan software-software Open Networking yang sudah ada Namun mereka OM-kan dengan brand mereka sendiri Contohnya yaitu HPE Jadi mereka menggunakan software Open Networking yang sudah ada Namun di OEM-kan Lalu dijual dengan brand mereka sendiri Ini adalah product at a glance dari Open Networking for data center-nya Jadi mulai dari 1G hingga 400G switch data center itu Sudah dimiliki oleh H-Core Jadi ini memberikan kebebasan yang sangat luas untuk customer Untuk dapat memilih spek dari perangkat-perangkat yang dia inginkan Nah berikut adalah Tipe-tipe perangkat beserta family-nya Dan beserta kapasitas dari masing-masing switch Mulai dari 1G switch ini sudah support Open Networking Namun ada beberapa tipe-tipe yang tertentu sesuai dengan spek Yang pertama adalah yang 1G kita bisa lihat Antara 1G dengan TNG itu memiliki tipe prosesor yang berbeda Tergantung kebutuhannya Semakin tinggi Contohnya di 1G itu menggunakan prosesor Helix 4 Atau ARM Cortex Hampir semua tipe-nya menggunakan prosesor tersebut Nah untuk di seri TNG-nya Secara prosesor naik Karena throughput dan bandwidth-nya juga naik Menggunakan Intel Xeon Atau Kumran Nah selanjutnya untuk MP4TG Menggunakan Intel Atom Atau Trident 2 Plus Nah jadi semakin tinggi throughput Yang dapat di handle Maka akan semakin tinggi pula Prosesor yang digunakan Hal ini juga berpengaruh terhadap Cost dari masing-masing switch Nah berikut adalah software yang disupport Oleh masing-masing hardware Jadi tidak semua Sorry Dalam satu switch Tidak semua OS dapat di install Jadi kita harus menentukan pula OS apa yang ingin kita install Lalu kita menentukan tipe perangkat yang sesuai Contohnya di 25G ini Dengan tipe AS7326 Hanya bisa di install oleh Software Open Networking Cumulus Namun untuk tipe selanjutnya AS7312 Itu bisa menggunakan Hampir semua OS Open Networking Selain Cumulus Dia juga bisa di install PK8 Bisa di install Snaproot Dan lain-lain Jika yang tadi adalah varian 100G 25G Di varian 1G nya juga Itu ada software Open Networking tertentu Yang dapat di install di perangkat-perangkat Di yang 1G kurang lebih Hanya ada maksimal 3 OS Open Networking dapat di install Yaitu PK8, Cumulus, dan Linux Lalu di 10G juga Dan di 40G juga Nah di tipe mulai dari 10G, 40G Dan ke atas itu rata-rata Software yang di install Bisa lebih variatif Jadi bukan hanya 1 atau 2 atau 3 Bahkan bisa 4 atau sampai 6 OS Yang dapat di install di device tersebut Nah untuk pembagian use case nya Kita bisa lihat pada slide tersebut Untuk enterprise Biasanya software Open Networking yang disarankan Yaitu menggunakan Arisen PK8, Adara, dan Brain4Net Lalu jika kita ingin menggunakan paket broker Bisa menggunakan software Open Networking Dari NextScout Dan Ixia Lalu untuk data center fabric Biasanya menggunakan Cumulus SnapRoute, Broadcom Dan untuk service provider Kita juga bisa lihat pada slide tersebut Bisa menggunakan Arisen Metaswitch, Broadcom, IP Infusion, dan lain-lain Jadi hal ini sangat fleksibel Jika ada user yang ingin menggunakan switch tersebut Ke service provider Maka bisa menggunakan software yang sudah tersedia Yang sudah tersedia Saya Sorry, koreksi Yang sudah tersedia Namun jika ada saatnya User tersebut ingin mengubah spek dari switch tersebut Ke enterprise Atau ke paket broker Dan lain-lain Maka user hanya tinggal Mendownload software Open Networking tersebut Dan memasukkannya ke switch Sehingga memiliki fungsi yang berubah pula Jadi sangat fleksibel dengan kebutuhan Yang seiring perjalanan waktu berubah Kurang lebih berikut Hal-hal yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih